Polda Jambi dan Polresta Jambi rupanya udah main-main nih tentang memberantas peredaran narkotika yang ada di Jambi nih Nah, tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi menggerebek kampung Pulau Pandan nih Hihihi, hati kamu Ini dia pantauan Bang Jek Ratusan personil bersenjata lengkap dari Polta Jambi dan Polresta Jambi diturunkan dalam penggerebekan kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin pada Kamis 8 Desember 2022 pagi Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan terkait masih maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi, Kompens Pol Eko Wahyudi Tiba di lokasi Pulau Pandan, petugas membagi tim menyisir titik-titik basecamp narkoba Satu persatu rumah panggung yang diduga dijadikan basecamp untuk mengkonsumsi narkoba disisir petugas Anjing pelacak milik ditamap Kapolta Jambi juga diturunkan menyisir sudut-sudut rumah panggung Di basecamp narkoba itu, petugas banyak mendapati plastik klip bekas narkotika jenis sabu yang masih bertebaran di dalam basecamp maupun di luar basecamp Petugas juga memeriksa setiap sudut rumah panggung Selain itu, di luar basecamp juga mendapatkan masih banyaknya plastik klip sabu bekas pakai hingga alat isap sabu jenis bong Di lokasi lain menemukan basecamp semi-permanen yang juga dijadikan tempat mengkonsumsi sabu Dengan koordinasi ketua RT dan lurasi tempat, petugas membongkar paksa basecamp semi-permanen tersebut Setelah dibongkar, polisi membakar material basecamp di lokasi agar lokasi tersebut tidak digunakan lagi oleh pelaku penyalahgunaan narkoba Kegiatan razia ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan agar kota Jambi bersih dari peredaran narkoba Kota Jambi di backup oleh Direktat Narkoba-Akota Jambi melakukan kegiatan penerbitan Yang diindikasikan ada beberapa rukun RT dan kelurahan Ada beberapa lokasi yang kita temukan di tempat menyabu juga terdapat bukusan-bukusan plastik bekas sabu Dan alat untuk mengisap pirek, botol-botol aqua Setelah mereka untuk mengisap itu adalah bong ya Nah ini maka yang dibakar, maka tempatnya pengisian itu? Ada 4 lokasi yang dibakar hari ini 2 di kecamatan Tulai, 2 di Kelurahan Legok Kemudian di RT 25, RT 30, RT 31 Dan yang terakhir ini di Danosipin Di Masanjaya, JAK TV melaporkan